Budidaya Kroto Budidaya unik yang satu ini mulai dikembangkan karena merupakan peluang usaha budidaya yang cukup mengjurkan pada saat ini Kroto adalah telur sekaligus larva yang dihasilkan oleh semua terang-rang Alaminya, Kroto banyak terdapat di alam bebas dan merupakan makanan alamiah dari berbagai jenis burung berkicau Karena populasi hutan yang semakin berkurang dari waktu ke waktu Kroto mulai dibudidayakan dan menjadi salah satu usaha ternak menguntungkan di lahan sempit Budidaya Kroto hanya memerlukan modal yang sangat kecil Karena sarangnya bisa terbuat dari toples bekas dan untuk makanannya bisa menggunakan makanan sisat Hasilnya sendiri sangat menguntungkan Harga jual Kroto pada saat ini bisa mencapai 200 ribu rupiah Dan banyak diburu orang sebagai pakan burung berkicau Budidaya Jangkrik Budidaya Jangkrik saat ini sedang menjadi usaha rumahan yang lagi tren terutama di beberapa daerah di Pulau Jawa Jangkrik biasa yang dimanfaatkan untuk makanan burung berkicau atau umpan memancing Bahkan tidak jarang, di beberapa daerah, Jangkrik dimanfaatkan sebagai makanan karena kaya akan kandungan kizi Alaminya, Jangkrik hidup di semak belukar atau daerah pepohonan rimbun Namun, karena semakin berkurangnya habitat hidup Jangkrik pada saat ini Budidaya Jangkrik mulai dikembangkan Kandung Jangkrik dapat dibuat dengan menggunakan kotak yang terbuat dari kayu dengan modal sekitar 500 ribu hingga 1 juta rupiah Dengan modal yang tidak terlalu besar itu Anda bisa mendapatkan keuntungan berlipat karena harga Jangkrik di pasaran bisa mencapai 90 ribu rupiah per kilogram Dan untuk telurnya bahkan dihargai jauh lebih tinggi Budidaya Jangkrik juga termasuk ternak paling cepat menghasilkan Karena kita sudah bisa mendapatkan telur dalam waktu satu minggu saja sejak masa kawin Budidaya Bekicot Mungkin banyak dari Anda yang geli atau jijik jika mendengar bisnis budidaya unik yang satu ini Tetapi sebetulnya, bisnis budidaya Bekicot bisa menjadi usaha unik di desa yang menguntukkan Karena hati jualnya yang relatif tinggi dengan modal yang sangat minim Pada saat ini, Bekicot sudah banyak diburuh orang untuk dijadikan pakan ternak Karena memiliki protein yang sangat tinggi Bahkan di beberapa daerah, Bekicot sudah dikonsumsi sebagai sate atau keripik Selain dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Budidaya Katak Lembu Katak lembu adalah salah satu spesies katak yang berasal dari Amerika Utara Saat ini, katak lembu mulai menjadi salah satu budidaya unik Saat ini, katak lembu mulai menjadi salah satu bisnis budidaya unik di Indonesia Karena pemeliharaannya yang relatif mudah dan bisa memberikan hasil yang melimpah dalam satu kali panen Sebelum budidaya katak lembu, Anda harus mempersiapkan kolam terlebih dahulu Kolam untuk budidaya katak lembu relatif sama dengan kolam ikan pada umumnya Selanjutnya, setelah kolam siap, tabur benih berupa kecebong ke dalam kolam yang sebelumnya sudah diberi prebiotik Sebagai penghasil plankton yang merupakan pakan alami katak lembu Masa panen katak lembu adalah 3 bulan sejak awal pelepasan kecebong Untuk sekali panen, petanak bisa mendapatkan omset 5 juta hingga 10 juta rupiah Tergantung banyaknya benih yang ditebar sebelumnya Budidaya ikan Neon Tetra Neon Tetra adalah salah satu jenis spesies ikan air tawar yang belakangan Banyak digandrungi oleh para pecinta aquascape Karena bentuknya yang kecil dan memiliki sisik berwarna terang yang bisa menyala dalam gelap Kini bisnis budidaya unik yang satu ini sudah mulai banyak dikembangkan Karena harganya yang lebih tinggi dari ikan hias seperti maskoki, gupi, atau komet Anda bisa memulai bisnis budidaya ikan Neon Tetra sebagai peluang usaha dengan membeli indukan dan melakukan pemijahan sendiri Pemijahan dapat dilakukan dalam akwarium biasa dan setelah telur menetas Bibid ikan baru dipindahkan dalam akwarium yang lebih luas untuk pemeliharaan Untuk pemasaran ikan ini, Anda bisa memasarkan melalui toko ikan hias Ataupun ke pengepul untuk diekspor ke luar negeri Terima kasih telah menonton!